Intensitas hujan yang tinggi membuat sungai Jumain di wilayah besuki Kabupaten Situbondo, Jawa Timur meluap. Akibatnya ratusan rumah di tiga desa terendam banjir. Ketinggian air hingga mencapai setengah meter atau 50 cm. Petugas di lokasi terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Air sungai Jumain di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo meluap pada Rabu malam. Itu terjadi lantaran intensitas hujan yang tinggi. Aliran air ini menerjang tiga desa, yaitu Desa Besuki, Desa Pesisir, dan Desa Kalimas. Ketinggian air mencapai hingga 50 cm. Petugas BPBD Situbondo mencatat ada 127 rumah terendam air. Beruntung setelah digenangi air beberapa saat, sekitar pukul 9 malam hujan mulai reda. Air pun berangsur-surut. Hingga kini, petugas terus melakukan pendataan bagi rumah yang terdampak genangan air ini. Masih belum ada laporan korban jiwa dalam bencana ini. Perlu kami jelaskan bahwa barusan di wilayah Kecamatan Besuki telah terjadi banjir genangan yang diakibatkan dari ketinggian atau meluapnya Kali Jumain. Itu telah meranda atau desa terdampak ada tiga desa, yaitu Desa Pesisir, Desa Besuki, dan Desa Kalimas. Jumlah kakak kurang lebih, masih ini dalam proses pendataan kurang lebih sekitar 100 kakak. Ketinggian air sebenarnya? Ketinggian airnya antara 30 sampai 50 cm. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.